Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah Mahkamah Konstitusi dengan tegas telah mengambil keputusan penting terkait larangan kampanye politik di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini usai adanya gugatan ini diajukan oleh dua pihak, yaitu Handri Mantiri dan Ong Yeni. Handri Mantiri, yang merupakan warga negara dan pemilih, serta Ong Yeni, yang merupakan warga negara dan calon anggota legislatif dari PDIB, bersama-sama mengajukan gugatan terkait larangan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Keputusan MK dalam perkara ini adalah tindakan yang memiliki dasar hukum yang kuat, ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi politik dan penghormatan terhadap tempat-tempat yang memiliki makna khusus dalam masyarakat, seperti tempat ibadah. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi tonggak penting dalam memandu pelaksanaan kampanye politik yang adil dan bermartabat, sambil tetap menghormati tempat-tempat yang memiliki nilai sakral dalam masyarakat.